Intro Selamat pagi, salam sejahtera Isu hangat pagi ini Amno Pas Bersatu Gagal dielak berlaga Ismail Sabri diancam bahaya Berita sepenuhnya Orang yang paling susah hati dan tertekan jiwa raganya Bila berlaku pertembungan Tiga penjuru di PN Melaka ini Tidak lain tentunya Ialah Ismail Sabri Yaakob Beliau kini bukan saja gagal Dalam usahanya memastikan tiga parti Utama dalam kerajaan keluarga Malaysia Amno Pas dan Bersatu Tidak berlaga sesama sendiri Bahkan barangkali menyedari Suaranya sebagai Perdana Menteri Langsung tidak laku di mata kepimpinan Amno Walaupun Presiden Amno Ahmad Zahid Hamidi Berada di Jerman untuk lawatan tulang belakang Kedegasan pendiriannya itu Untuk BN bertanding solo Dan tidak berkerjasama dengan sesiapa Sebagaimana dilapaskan Lama sebelum ini lagi Nampaknya kekal sebagai ketetapan rasmi Timbalan Presiden Amno Muhammad Hassan Selaku pengarah PRN Melaka Bagi BN juga Ternampak benar-benar Sehati sejiwa dengan Zahid Hamidi Dalam mempertahankan pendirian Tidak mau bekerjasama Baik dengan PAS maupun bersatu Kini dengan Bertandingan Tiga penjuru yang berlaku itu Selain wajah kepimpinan Ismail Sabri Akan terus dibayangi Awan hitam Kegagalan yang sekaligus Menampakkan ketidakowi bawaannya Sebagai Perdana Menteri Beliau juga tentu Sedang pening kepala Sama ada Mahu turun sama berkempen Di Melaka Atau sebaliknya Kalau beliau turun berkempen Untuk membantu calon Amno Tambahan lagi di kawasan Di mana Amno Berlawan dengan PAS Atau bersatu Tindakannya itu boleh Saja mengundang Rasa kecil hati Kedua-dua parti Yang bertanding Atas tiket PN itu Sementara Bersatu dan PAS Menyokongnya Sebagai Perdana Menteri Di peringkat pusat Tentulah Ternampak Tidak kena Jika beliau berkempen Untuk Amno Bagi mengalahkan calon Kedua-dua parti itu Jika Ismail Sabri Memilih turun berkempen Untuk membantu Bersatu dan PAS Atas keinginannya Menjaga hati Mahiaddin Majedzin Dan Hadi Awang Yang sama-sama Mendukungnya Sebagai Perdana Menteri Sudah pasti Amno pula Akan berasa hati Akan ada suara-suara Yang mengecamnya Atas jawatannya Sebagai nepresiden Amno Serta Menjadinya Sebagai Perdana Menteri Juga Kerana adanya Sokongan Daripada Amno Akhirnya Tentulah terlihat Hodoh Wajah seorang Perdana Menteri Daripada Amno Tetapi Turun berkempen Untuk parti lain Yang sedang dibenci Oleh Amno Sediri Pilihan seterusnya Ialah turun Berkempen Untuk Amno Dan turun juga Membantu Pas dan bersatu Sebagai tindakan Untuk menjaga hati Semua Namun Pilihan ini Akan dedahkannya Kepada bahan ketawa Kerana tidak Masuk seorang Perdana Menteri Membantu Semua parti Yang sedang Bertembung Sesama sendiri Mungkin Mungkin dalam hal ini Jalan paling selamat Bagi Ismail Sabri Ialah beliau Langsung Tidak turun Berkempen Baik untuk Amno Maupun Untuk Pas Dan juga Bersatu Dengan demikian Tidak ada Sesiapa Boleh berasa Kecil hati Terhadapnya Tetapi Jangan pula Dilupa Atas Kedudukannya Sebagai Perdana Menteri Daripada Amno Meskipun Hanya Berjawatan Naib Presiden Tidak Turun Berkempen Dalam Pilihan Raya Membantu Parti Sendiri Boleh Pula Membuatkan Akar Umbi Parti Menjadi Marah Kecil hati Dan Menganggapnya Sebagai Pemimpin Yang Tidak Berguna Biasanya Seseorang Pemimpin Itu Atas Nama Jawatan Dan Kedudukannya Dalam Kerajaan Digunakan Secara Langsung Dan Tidak Langsung Untuk Membantu Parti Menang Dalam Pilihan Raya Apabila Ismail Sabri Tidak Dapat Datang Lagi Oleh Amno Amno Lebih Mungkin Akan Berhendakkan Calon Lain Yang Tidak Ragu Terhadap Parti Sendiri Sebagai Perdana Menteri Selepas Itu Apabila Keputusan PRN Melaka Telah Diketahui Sekali Lagi Ia Juga Memberi Kesan Kepada Ismail Sabri Jika Amno Dan BN Menang Seterusnya Berjaya Membentuk Kerajaan Negeri Dengan Ismail Sabri Turut Sama Turun Berkempen Hubungannya Dengan Pas Dan Bersatu Tentu Saja Tidak Lagi Semesra Dulu Silap Silap Sebagaimana Sebelum Ini Amno Menjatuhkan Mahayadin Dengan Gerakan Diketua Zahid Hamidi Dan Najib Razak Kali Ini Ismail Sabri Pula Yang Bakal Dijatuhkan Oleh PN Dengan Mahayadin Dan Hadi Awang Pula Berpakat Bersama Walaupun Ada Yang Berkata Perkara Dalam Politik Lihat Saja Bagaimana Amno Dan Pas Boleh Berbaik Semula Setelah Berpuluh Tahun Bergaduh Sehingga Mengenai Akidah Dan Bagaimana Pas Boleh Bersama Dengan Mahayadin Meskipun Bekas Perdana Menteri Itu Pernah Mengatakan Pas Parti Ajaran Sesat Kalau Amno Kalah Dan Gagal Membentuk Kerajaan Negeri Ismail Sabri Tetap Tidak Terlepas Daripada Dihayun Dan Dipersalahkan Oleh Partinya Sendiri Beliau Akan Ditohma Tidak Cukup Membantu Atas Kapasitinya Sebagai Perdana Menteri Untuk Memastikan Kemenangan Buat Amno Lebih Buruk Lagi Jika Kekalahan Amno Itu Nanti Disertai Dengan Tindakannya Tidak Datang Membantu Ketika Kempen Begitupun Jika BN Menang Di Melaka Tanpa Kalibat Ismail Sabri Datang Membantu Bermakna Tanpa Ada Ismail Sabri Sebagai Perdana Menteri Datang Membantu Amno Dan BN Tetap Boleh Mencapai Kemenangan Dengan Sendirinya Beliau Sudah Tidak Diperlukan Lagi Dalam Amno Dan Pemimpin Lain Kemungkinan Besar Bakal Ditunjulkan Sebagai Calon Baru Perdana Menteri Selepas PRU 15 Akan Datang Menang Menang Atau Kala Menang Atau Kala Buat Amno Di Melaka Ini Dan Sama Ada Ismail Turun Berkempen Atau Tidak Kesan Bahayanya Tetap Ada Kepada Masa Depannya Ditulis Oleh Sahabudin Nusin Sekian Isu Hingat Pagi Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Dan Kita Jumpa Lagi Bye